Untuk turun atas itu, oh ternyata ini tidak benar. Di sela-sela acara tatap muka dan pembekalan yang dilakukan bersama Dandrem 033 Wira Pratama, Kepulauan Riau, Wali Kota Batam menyatakan akan menghidupkan kembali sistem tamu wajib lapor di lingkungan RT dan RW yang ada di Kota Batam. Dalam pembekalan tersebut, Wali Kota Batam berharap kepada semua perangkat di tingkat rukun RT dan RW untuk lebih aktif dalam memantau segala aktivitas warganya. Sebab peran perangkat RT dan RW sangat besar dalam menangkal semua kemungkinan penyimpangan yang terjadi di tengah pola kehidupan masyarakat. Rudy mengatakan kegiatan yang menyimpang dari tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara misalnya mengarah kepada radikalisme merupakan hal yang tidak tampak, namun semua pihak akan bisa mendeteksinya dengan cepat apabila terjalin komunikasi dan kerjasama yang baik di dalam lingkungan RT-RW. Ketua RT dan RW adalah orang yang dianggap paling tahu tentang keadaan identitas warganya. Untuk itu, Wali Kota Batam menekankan agar mereka tidak bersikap apatis dengan lingkungannya. Selain menjalankan fungsinya sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam melayani administrasi kepada warga, Ketua RT dan RW 100% berfungsi sebagai ujung tombak bagi kestabilan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.